Mungkin satu lagi Ustaz ini sebagai penutup kita Ini dari Diana di Makassar Ini ada dua pertanyaan Ustaz Ini gimana hukum kredit kendaraan bermotor Ya ini konvensional dan syariah Kemudian yang kedua penggunaan kartu kredit Ustaz Kredit kendaraan bermotor Apabila dengan sistem konvensional tentu tidak bisa Tidak boleh Karena skemanya adalah skema ribawi Skema ribawi seperti apa Jadi pihak lembaga keuangan atau pihak finance Itu meminjamkan sejumlah uang kepada nasabah Buat membeli sebuah kendaraan bermotor Nah pihak nasabah inilah yang mencicil kepada pihak lembaga tersebut Lembaga keuangan itu Lembaga finansial tersebut Dan pasti jumlahnya lebih tinggi Maka karena skemanya adalah skema hutang piutang Itu berarti riba Karena ada kelebihan maka tidak boleh Tetapi Kredit kendaraan bermotor dengan sistem syariah Yang skemanya adalah jual beli Hukumnya boleh Hukumnya boleh Lembaga keuangan misalnya Membelikan satu unit kendaraan bermotor Habis itu menjualnya kebali kepada kita Sebagai nasabah Hukumnya boleh itu Karena skemanya adalah jual beli Oh tapi kan ada kelebihan Kelebihan karena keuntungan bagi dia Dalam jual beli kan boleh untung Yang tidak boleh untung dalam hutang piutang Hutang piutang tidak boleh untung Itu pasti riba Tapi kalau jual beli Boleh dong untung Yang namanya juga jual beli Jadi boleh Kalau skemanya skema syariah Maka insya Allah boleh Allahuakbar Penggunaan kartu kredit Sebenarnya kalau Untuk seperti zaman sekarang ini Beberapa tempat Beberapa daerah dan negara itu Selama memang belum terlalu mendesak Maka menggunakan kartu debit itu Lebih aman Lebih aman Lebih nyaman Kartu kredit Punya beberapa kekurangan sih Selain skemanya Bahwa ada Ada beberapa pihak Yang terdapat di dalam Penggunaan satu kartu kredit itu Dan bisa saja Nanti akan kena denda Ketika terjadi Keterlambatan pembayaran Over limit Belanja lebih dan sebagainya Itu nanti akan Kena denda Dan itu jadi masalah Karena kaitannya dengan Dengan banyak pihak Dan bisa jatuh dalam Dalam semeriba Nah menggunakan Itu satu masalah Masalah ini adalah Orang menggunakan kartu kredit Kalau Tidak kuat tadi sistem Yang kita sebut itu Sifat seimbangnya Dan sifat wise Dan bijaknya dalam berbelanja itu Itu bisa Habis-habisan itu Bisa jadi boros Bisa jadi boros Seperti itu Tapi Ingin lebih aman Maka mungkin kartu debit Lebih aman Karena memang yang dipotong Dari saldo kita sendiri Gitu kan Atau pakai cash Pakai cash Itu akan lebih Lebih ter Tapi itu kembali Kepada urusan finansial Yang masing-masing kita Ya Para pemerintah sekalian Tentu saja Sangat paham Kebutuhan finansialnya Dan kemampuan finansialnya Tetapi Yang kita sarankan adalah Kalau kartu kredit itu Nanti mengarah kepada riba Dan bisa membuat orang boros Maka sebabnya dihindari Allah Ya itu pertanyaan dari Diana Di Makassar Sebagai penutup Penutup Ya acara kita Pada kesempatan yang berbahagia Pada kesempatan yang berbahagia